yang tadi yang di depan ya Wow ini kak ini gede banget yang lokal aja bagus duriannya Nah sekarang udah nyampe di kebun Duran ayo kita lihat nih kebun Duran Cikuyambut Garut tuh ada durannya yang gede-gede ayo kita lihat yuk kita cari Duran yang besar-besar yang besar di sebelah sini katanya ini Duran apa anda ini montong juga ini Wow Wow gede-gede Halo semua kali ini saya mau berbagi pengalaman sewaktu saya dan keluarga jalan-jalan ke kebun Duran atau lebih tepatnya disebut Kampung Duran karena kebun Duran nya sangat luas kurang lebih ada 20 hektare dan saat ini masih terus diperluas kebunnya jadi luasnya pun dipastikan akan nambah terus belum banyak yang tahu kalau Garut memiliki Kampung Durian yang berlokasi di Kampung Kuyambut Desa Tanjung Kamuning kecamatan Taronggong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat berada di hamparan kebun seluas hampir 20 hektare puluhan ribu pohon durian tertanam di sana saat tiba di sana sebelum menikmati legitnya daging buah durian kami berkeliling dulu ke kebun durian ditemani salah satu keluarga pemilik Kampung Durian ini Oh ya disini pengunjung bisa menikmati sensasi memetik sendiri buah durian jika kebetulan ada yang matang ya buah duriannya kebetulan waktu datang hari Minggu tanggal 19 Januari kemarin buah duriannya belum ada yang cukup matang jadi kami belum bisa menikmati pengalaman petik durian sendiri tapi jangan khawatir di Saung Lesehan sudah tersedia stok durian yang sudah dipanen sebelumnya jadi kita tetap bisa menikmati legitnya daging buah durian dari Kampung Durian Kuyambut Garut nah ini saat kami sedang memilih durian setelah antri sebelumnya ya hehehe karena pengunjungnya makin siang makin banyak untuk memilih durian pun lumayan harus antri ya tapi tidak seram kok antrinya karena disana banyak adminnya ada akang-akang dan teteh-teteh yang siap membantu dan melayani semua pengunjung dengan baik saat kami datang ke sini kebetulan stok durian yang ready atau yang siap santap hanya ada durian lokal untuk durian montongnya belum ada yang matang oh ya di sini juga ada durian musangking loh tapi sayang ketika kami datang ke sini musangkingnya belum siap dipetik si raja durian ini baru siap panen sekitar bulan Februari jadi untuk penggemar durian musangking silahkan datang ke sini sekitar bulan Februari ya ya untuk kualitas durian lokal di sini jangan diragukan dijamin tidak akan mengecewakan walau lokal tapi kualitasnya sangat bagus kok nah setelah dapat duriannya selanjutnya buah duriannya ditimbang dulu untuk durian lokal di sini dipatok dengan harga Rp50.000 per kg untuk durian montong harganya Rp70.000 per kg untuk durian musangking Rp120.000 per kg saya kira ini adalah harga terbaik ya terutama untuk musangking dibalas saatnya menikmati legitnya daging buah durian di saung lesehan yang sudah disediakan di sini untuk pengunjung kampung durian kuyambut garut menurut akang-akang dan teteh yang mengelola kampung durian kuyambut garut awalnya yang menjadi unggulan di sini adalah durian montong tapi sekarang orang banyak mencari musangking sebut saja jenis durian montong musangking bawor bangkok matahari kane saat ini tengah mulai menjadi andalan di kampung durian kuyambut garut sejak pertama kali ditanam sekitar enam tahun yang lalu sedangkan nama buah durian lokal yang sejak lama menjadi pengisi etalase kampung durian kuyambut garut antara lain si receh si gawir alam ahoy arnajim ardaleh lucu-lucu ya namanya nah tahun lalu yang jadi primadona lokal adalah alam ahoy katanya rasanya manis dagingnya tebal dan buahnya banyak padahal jenisnya buah durian lokal dan memang ini terbukti ya kemarin kan saya dan keluarga juga menikmati buah durian lokal disini dan rasanya memang tidak mengecewakan walaupun lokal tapi rasanya manis legit dagingnya tebal dan buahnya juga banyak oh ya disini juga kita bisa membeli bibit buah duriannya karena pengelola kebun memang sudah menyediakan stok bibit durian yang siap tanam untuk dijual jadi kita bisa membawa pulang sekalian bibit buah duriannya ya untuk harganya kalau nggak salah ya mulai dari 100 ribu kalau nggak salah sih tapi nanti untuk jelasnya bisa diteleponnya karena ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi saat ini akses jalan yang bisa digunakan menuju lokasi ada dua yakni pertama melalui perumahan putih dinar lestari kedua via jalur baru kiai haji anwar musadad atau jalan sigobing biasa masyarakat sekitar menyebutnya kebetulan saya waktu kesini ya hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 kemarin waktu kesini kita memakai bantuan aplikasi Google Map dan diarahkan untuk melalui jalur baru yaitu jalan kiai haji anwar musadad tadi dan Alhamdulillah sangat lancar ya nggak nyasar kemana-mana kesan saya untuk kampung durian Kuyambut Garut ini seru banget ya saung-saung lesehannya full terisi oleh rombongan-rombongan pengunjung yang kebanyakan datang beramai-ramai bersama keluarga besarnya saat menikmati durian terdengar dan terlihat keceriaan dan keseruan pengunjung yang tengah menikmati sensasi berwisata di kampung durian Kuyambut Garut ini termasuk saya dan keluarga juga sangat menikmati suasana disini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton